Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Channelnya para tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan respon berbagai pihak terhadap rencana penghapusan tenaga honorer di bulan November tahun 2023. Informasi selengkapnya silahkan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyuruh. Rekan-rekan sekalian, sesuai dengan berita yang ditayangkan oleh sindonyus.com yang memberitakan bahwa badan pengawas pemilu atau bawah slu itu akan terancam kehilangan 7.000 pegawai honorer. Hal itu diungkapkan oleh Petua Bawah Slu Rahmat Badgai. Ia menyebutkan bahwa masa kerja ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPNPN yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut akan berakhir pada 23 November tahun 2023. Dengan demikian, berakhirnya tugas PPNPN itu hanya berselang 5 hari menjelang masa kampanye pemilu 2024 yang dijadwalkan pada 28 November 2023. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi PPNPN ini merupakan istilah pegawai honorer yang digunakan oleh instansi pusat. Jadi, statusnya sama dengan pegawai non-aparatur si tenaga negara. Diketahui bersama bahwa rencana Kementerian Pendagunaan Aperatur Negara untuk menghapus status tenaga honorer itu paling lambat 28 November tahun 2023. Nah, Bawaslu selaku leading sector dalam pelaksanaan pemilu meminta kepada pihak Kementerian Pendagunaan agar memperpanjang masa kerja dari pegawai honorer ini karena dikhawatirkan akan mengganggu kinerja Bawaslu dalam rangka menyusiskan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Untuk itu, Bagja telah menyurati Menteri Pendagunaan Aperatur Negara Abdullah Aswaranas, ia pun meminta agar masa kerja ribuan tenaga honorer di lingkup instansi Badan Penguasa Pemilu ini dapat diperpanjang. Dan dia meminta bahwa MENPAN RBA Aswaranas sayang sekali tidak merespon suratnya padahal petugas Bawaslui daerah itu sangat terbatas untuk pegawai pelaksanaan pemilu di tingkat kabupaten dan kota menurut dia hanya ada 10 orang sehingga tinggal 8. Jadi, dikhawatirkan ini mengganggu kinerja Bawaslui dalam mensukseskan di momen pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Bagja pun tak ingin mempekerjakan tenaga honorer dengan membayar gaji mereka yang bersumber dari APBN guna menutupi kekurangan tenaga kerja oleh karena dikhawatirkan nanti akan bermasalah di ranah hukum oleh karena belum memiliki dasar untuk pembayaran gaji dan penjagaan para tenaga honorer tersebut. Rekan-rekan sekalian, saya pikir hampir seluruh instansi yang ada di pemerintahan baik itu di pemerintah pusat dan pemerintah daerah merasa khawatir jika memang seluruh tenaga honorer ini nantinya akan dihapus tanpa disertai dengan kebijakan yang jelas. Oleh karena sampai dengan saat ini, Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara juga belum mengeluarkan kebijakan atau regulasi secara tertulis terkait dengan tindak lanjut dari surat edaran yang dikeluarkan pada tahun 2022 yang lalu terkait dengan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan baik itu di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kali ini diperkuat dengan Undang-Undang Aparatur Sipu Negara yang menyebutkan bahwa di instansi pemerintahan hanya terdapat dua status, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan penyajian kerja. Yang menjadi permasalahan adalah sampai dengan saat ini, Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara selaku leading sektor dalam penanganan persoalan tenaga honorer itu belum mengeluarkan kebijakan dan regulasi resmi terkait dengan tindak lanjut dari rencana penghapusan tersebut. Sehingga hal ini membuat khawatir berbagai pihak termasuk dari pihak bawah suli sendiri oleh karena mayoritas petugas dari bawah suli itu merupakan tenaga honorer sehingga dikhawatirkan jika per November tahun 2023 diberhentikan, maka dikhawatirkan atau mengganggu kinerja instansi bawah suli terkait dengan penyuksesan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Nah, rekan-rekan sekalian bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap permintaan bawah suli ini agar supaya waktu penghapusan tenaga honorer ini bisa diperpanjang. Silakan tulis di kolom komentar video ini. Demikian video kali ini, rekan-rekan. Ayo tetap subscribe channel ini agar rekan-rekan terus mendapatkan update informasi terbaru seputar tenaga honorer, P3K, dan aparatur sepinagara. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.